Pemirsa, Info Bisa News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Bersama saya, Nindya Aflarisa. Kegiatan zikir dan doa bersama program rutin dari pemerintahan Kabupaten Batubara selasa 24 Mei 2022 dilaksanakan bersama masyarakat Simpangdolo di kantor Kepala Desa Simpangdolo, Kabupaten Batubara. Zahir Bupati Batubara diwakilkan Yusrizal SE Subkoordinator Kesra Batubara menghadiri kegiatan zikir dan doa didampingi Zamzami Al-Wadib, Camat Datuk 50 beserta jajarannya dan Basnas Batubara. Bupati Batubara, Insinyur Haji Zahir MAP dalam program-programnya akhirnya dapat mengwujudkan keinginannya dalam menjalankan program zikir dan doa bersama yang dilakukan secara rutin di setiap desa di Kabupaten Batubara. Program khusus dari Bupati Batubara ini sejalan dengan visi dan misi zahir untuk menciptakan masyarakat Batubara yang religius. Ini merupakan kegiatan kita di sekretasi daerah, kemudian di bagian Kesra, kegiatan rutinitas kita yang menggiatkan zikir dan doa bersama. Kabupaten Batubara, Pemerintah Kabupaten Batubara, ini dilaksanakan di setiap sehari Kamis. Sehari Kamis, kebetulan hari Kamis kita ada jadwal, yang lain, yang libur, maka ditariklah ke hari Selasa. Berarti ini program khusus Bupati Batubara? Program khusus Bupati Batubara di bidang keagamaan itu zikir dan doa. Harapannya, dengan zikir dan doa ini, pertama, mengikat tali siri terahmi, pemerintah dengan masyarakat Bupati Batubara, serigus untuk meningkatkan pendidikan agama, siraman rohani dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa paham betul tentang keagamaan ini. Ya, pada pagi hari ini, kita sedang melaksanakan pengajian dan zikir bersama yang dilaksanakan secara rutin di setiap desa di Kabupaten Batubara. Namun, pada kesempatan ini, pelaksanaan dilaksanakan di desa Simpengdolo, Kecamatan Datuk 50. Harapan kami, dengan adanya kegiatan ini, dapat ataupun mempererat hubungan situr terahmi, antara masyarakat Kabupaten Batubara, pemerintah Kabupaten Batubara, dan juga pastinya penambah keimanan dan ketakuan kepada Kabupaten Batubara. Sehingga dengan kegiatan ini, dapat mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati Kabupaten Batubara, yaitu menjadikan masyarakat Kabupaten Batubara, masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, berbudaya, dan juga tentunya religius. Sehingga kami pastinya sangat mendukung kegiatan ini. Acara berlangsung hikmat dengan doa bersama dan cerama oleh Ustadz Edyanto S.A.G. serta pembagian tali asih kepada masyarakat fakir miskin desa Simpangdolo. Dari Batubara, Liputan, Akbar Nasution. Terima kasih telah bersama kami. Demikian, Bisa News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!